Bapak Ibu yang terhormat, di kesempatan kali ini kami akan menyajikan informasi terkait gaji pensiunan tahun 2022. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari Bapak Ibu dukung terus channel ini dengan menekan tombol subscriber dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Berita hari ini mengenai pensiunan lama, CNBC Indonesia, skema Iuran Pasti atau Fully Funded yang membuat pensiunan ASN PNS bisa dapat 1 miliar rupiah hanya berlaku untuk yang baru direkrut. PNS lama masih menggunakan skema Pai Asyugo. Anak-anak yang baru direkrut masuk ke Divine Contribution, skema pensiunan terbaru Fully Funded. Yang kadung sudah terlanjur, Divine Benefit tetap dilanjutan. PNS ASN, yang baru, ikut sistem yang baru, kata Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemen PANRB Alex Deni. Kepada CNBC Indonesia melalui video conference. Seperti diketahui, saat ini skema pensiunan PNS adalah Pai Asyugo. Di mana, perhitungan skema ini adalah dana pensiun dari hasil Iuran PNS sebesar 4,75% dari gaji yang dihimpun PT Taspen ditambah dana dari APBN. Dengan skema yang baru ini atau disebut dengan Iuran Pasti alias Fully Funded, uang pensiunan yang diterima PNS akan lebih besar, karena Iuran yang dikenakan adalah persentase dari take home pay THP yang jumlahnya lebih besar. Skema Fully Funded selain diambil dari persentase THP, pembayarannya juga akan dibayarkan patungan antara PNS dan pemerintah sebagai pemberi kerja. Maka dari itu, bukan hal yang mustahil pensiunan PNS bisa mengantongi 1 miliar rupiah. Alasan skema Fully Funded ini hanya bisa diterapkan kepada ASN PNS yang baru, kata Alex menyangkut dengan aturan yang sudah ada. Apabila skema Fully Funded ini juga diterapkan pada ASN PNS yang sudah bergabung, maka pemerintah juga harus merombak perjanjian kerjanya. Ini konstruksi hukum yang kita pikirkan. Kalau secara teknis mungkin bisa, tapi gimana perjanjian yang sudah dibuat sekian tahun? Belum tentu semuanya oke, karena ini individual sekali, jelas Alex. Melalui skema Fully Funded ini, pemerintah berharap bukan hanya PNS saja yang bisa mendapatkan pensiunan, tapi juga pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK bisa mendapatkan pensiunan. Karena ASN yang bukan PNS atau PPPK bisa saja mengiur untuk dapat JHT, jaminan hari tua, seperti di korporasi. Ini sudah mengerucut ke sana, tuturnya. Ditargetkan, skema Fully Funded ini bisa diterapkan pada tahun depan atau tepatnya 2023. Pasalnya saat ini otoritas terkait masih menyelesaikan payung hukumnya terlebih dahulu. Kami targetnya menuntaskan itu semua payung hukum. Sehingga mungkin eksekusi 2023 secara bertahap, jelasnya. Alex juga menjelaskan, alasan pensiunan PNS bisa mendapatkan 1 miliar rupiah, karena kata dia, iuran yang berasal dari ASN PNS bisa bersifat fleksibel. Artinya mereka bisa mengiur dengan nominal yang mereka mau. Sehingga jika mereka memiliki masa kerja yang panjang, bukan tidak mungkin 1 miliar rupiah itu bisa dikantongi pensiunan PNS. Bisa dapat 1 miliar rupiah kalau dia mengiur, dia ikut tuap, ikut kontributi dengan masa kerja yang panjang. Itu angka yang sangat mungkin, jelas Alex. Demikian info hari ini mengenai pensiunan lama. Terima kasih, semoga bermanfaat. Dukung terus channel ini agar tidak ketinggalan informasi terbaru lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih, semoga bermanfaat.